Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus selama berjumpa kembali dalam hikmat pagi hari ini Selasa 28 April 2020 Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa Kami mengucap syukur kepada Muya Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Yang memberikan kepada kami hari yang baru Dan kami rindu firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama menuntun langkah hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan sabda kita hari ini adalah Estafet Sang Gembala Terambil dari Yohannes 21 ayat 15 hingga 19 Saya akan membacakan ayat yang ke-15 saja Sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasih engkau Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku Demikianlah sabda Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, HA Iron Set Pendeta sekaligus penulis Kristen menceritakan tentang seorang petobat baru Yang menyampaikan kesaksian dalam sesuatu kebaktian Dengan suka cita orang itu bercerita bagaimana ia dibebaskan dari kehidupannya yang penuh dosa Dan ia persembahkan segala kemuliaan bagi Tuhan Karena ia tidak melakukan apa-apa untuk memperoleh keselamatan Seseorang yang memimpin kebaktian itu tidak sepenuhnya memahami kebenaran Yang menyatakan bahwa keselamatan adalah semata-mata Karena kasih karunia melalui iman bukan karena usaha manusia Maka ia menanggapi kesaksian tersebut demikian Kisah Anda tampaknya menunjukkan bahwa Allah lah yang melakukan segala sesuatu ketika dia menyelamatkan Anda Tidakkah Anda melakukan bagian Anda terlebih dahulu sebelum Allah melakukan bagiannya? Orang Kristen baru itu melompat berdiri dan berkata Oh iya saya melakukannya Selama lebih dari 30 tahun saya terus lari dan Allah secepat dosa membawa saya Itulah bagian saya Tetapi Allah mengejan dan menangkap saya Itulah bagiannya Ini adalah sebuah pengakuan yang sangat jujur Dan merasakan benar kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam hidupnya Ketika ia ditangkap dan ditebus oleh Kristus Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan punya banyak cara dan jalan untuk menyelamatkan umatnya Tuhan Yesus mengerti perasaan dan kekecewaan Petrus Oleh karena itu momen sarapan pagi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyapah dan memulihkan Petrus Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini? Jawa Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasih engkau Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Ayat yang kelima belas Disini Tuhan Yesus masih percaya kepada Petrus Bahkan ia tetap memberi perintah kepadanya agar mengembalakan domba-domba Tuhan Murid-murid atau abdi Kristus wajib meyakini Akan kasih dan cara Tuhan memanggil mereka menjadi mitra kerja Tuhan Abdi-abdi Kristus dipanggil untuk menjadi gembala-gembala domba Tuhan Namun memang dengan sebuah konsekuensi Bahwa cara-cara hidup masa lalu yang melawan ketetapan Tuhan harus ditanggalkan Abdi Kristus masa kini adalah gembala domba-domba Tuhan masa kini Tongkat estafet gembala yang baik akan terus diwariskan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga sekali lagi kami bersyukur untuk segala cinta Tuhan Kasih karunia, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan Bagi kami untuk boleh menjadi mitra kerja Allah Sebagaimana Tuhan berkenan memanggil Petrus Untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Tuhan juga memanggil kami untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Untuk kami boleh juga merangkul saudara-saudara seiman kami Untuk kami juga boleh hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan Kami sungguh rindu Tuhan memberkati kami semua Dan menolong kami melakukan bagian kami dengan baik Kami percayakan hidup kami dan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati